Seorang konsumen perumahan subsidi tertipu ratusan juta rupiah. Pasca melakukan pembelian rumah subsidi setahun lalu di daerah desa Bantengan Wungu, rumah yang dibelinya tidak bisa ditempati. Pembeli rumah subsidi bakal menempuh jalur hukum melalui gugatan terhadap developer. Seperti inilah tampak kawasan perumahan subsidi Green Kedaton di Dusun Jati Mongol, desa Bantengan Kecamatan Wungu, Kabupaten Madion. Salah satu pembeli rumah Nurul Julaikah warga Kota Madiun hingga kini tidak bisa menempati salah satu rumah tersebut. Korban merasa tertipu saat membeli rumah program pemerintah tersebut dengan Kestempo. Kuasa hukum Nurul Inge Novita Diastari mengatakan harga yang disepakati sebesar 132,6 juta rupiah. Selanjutnya Nurul melakukan pembayaran pada PT Buminusa Sentosa melalui karyawannya dengan tiga tahap. Pertama senilai 5 juta rupiah, kemudian 18 juta rupiah, dan sisanya 112.875.000 rupiah dibayarkan pada 26 Maret 2021. Namun setelah lunas, kliennya tidak dapat menempati rumahnya dengan alasan bahwa kuitansi yang telah diberikan kepada kliennya tersebut palsu. Padahal semua transaksi dilakukan di kantor PT Bumi Nusa Sentosa. Sebelum Bu Nurul itu menguasakan ketahuan itu sudah berkali-kali, bahkan sudah melalui komunikasi pribadi dan juga sudah melakukan mediasi juga terhadap PT, namun sampai sekarang belum ada kejelasan dan saya sudah mendatangi ke PT itu juga sudah berkali. Alasannya bagaimana? Alasannya pada waktu itu memang pegawainya yang pembayai baru yang datang, yang menemukan, tapi untuk direkturnya itu ada di luar kota saja memang belum ada, namun semasingnya sudah sampai ke sana. Untuk kerugian yang dialaminya? Kerugiannya kalau di total jumlah pembeliannya itu, kerugiannya sekitar 132.623.000. Atas kejadian itu pihaknya mengirimkan somasi pertama kepada perusahaan maupun karyawan. Rencananya konsumen akan melayangkan somasi kedua dan kemudian langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun. Tova Pradana, JTV, Madiun.